Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Jakarta yang saya hormati, izinkan saya kembali melaporkan situasi terkini terkait penanganan pandemi COVID di Jakarta. Update ini saya sampaikan agar kita semua bisa memiliki pemahaman yang sama, sehingga harapannya bisa mengantisipasi langkah-langkah ke depan agar sama dalam berbuat, sama dalam bekerja, dan insyaallah sama dalam berperilaku. Saya akan mulai dengan kasus aktif. Alhamdulillah kasus aktif di Jakarta pertanggal 12 Agustus ini telah turun di bawah angka 10.000 kasus. Kasus aktif ini adalah jumlah orang yang positif yang masih dilawat di rumah sakit atau masih melakukan isolasi mandiri. Angka ini penting untuk kita ketahui karena berkaitan dengan batas kapasitas fasilitas kesehatan kita. Jika kasus aktifnya terlalu banyak, akan menimbulkan beban luar biasa di fasilitas kesehatan. Terakhir kali kasus aktif kita di bawah 10.000 adalah pada tanggal 22 Mei atau 2,5 bulan yang lalu. Selama hampir 2 bulan sejak itu, kasus aktif kita naik secara eksponensial. Sehingga mencapai puncaknya itu pada tanggal 16 Juli, yaitu 113.137 kasus aktif. Nah kita ingat pada saat puncak itu tercapai, seluruh kamar rumah sakit di Jakarta penuh. Bukan hanya ICU, bukan hanya kamar rawat inap, tapi antrian masuk IGD pun panjang. Meluber ke selasar-selasar, bahkan kita harus membangun tenda-tenda darurat. Nah umumnya menurunkan kurva itu perlu waktu lebih lama daripada kenaikannya. Naiknya cepat, turunnya biasanya perlu waktu. Namun alhamdulillah atas izin Allah berkat kerja keras begitu banyak pihak, dukungan kedisiplinan dari begitu banyak warga Jakarta, Kita semua berhasil menurunkan kurva kasus aktif itu kembali di bawah 10.000 dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak puncak gelombang kedua. Nah kasus aktif ini bisa turun signifikan karena kita bisa menekan penambahan kasus baru. Ingat analogi yang sering saya sampaikan, menambal atap bocor dikala hujan lebat. Di saat hujan lebat dan atap bocor, maka menaruh ember, menaruh baskom di bawah untuk menampung air yang menetes adalah perumpamaan bagi usaha kita memperbesar kapasitas fasilitas rumah sakit yang merawat COVID. Ini yang kita lakukan. Tapi bila atap bocornya tidak ditambal, maka air akan terus menerus turun dan sebesar apapun ember yang kita siapkan akan selalu luber. Karena itu menutup atap yang bocor adalah ikhtiar penting. Nah perumpamaan ini adalah sama dengan menghentikan penularan baru dengan cara membatasi mobilitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!